Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yus Tamaro dari Roda 2 Kali ini saya mau membuat tutorial bagaimana Cara memasang kaca Snell Retro ini ke helm retro Nah, helm retro yang saya pegang adalah Cargloss Tapi bisa juga diaplikasikan semua helm retro Oke, nah sekarang sebelum kita pasang Kita lihat helm retro Cargloss sih bawaannya sudah ada pad ya Pad seperti ini Nah, jadi kaca ini tidak bisa dipasang langsung Oke teman-teman, jadi harus salah satu Berarti padnya harus kita copot dulu Gimana cara nyopot padnya? Sangat mudah Tinggal tarik aja ujung dari sisi Kenapa mudah? Ya ini ada kancing Ini seperti ini teman-teman Nah, ini kancingnya Ada kancing 3 Jadi teman-teman, jika helm retro teman-teman punya kancing 3 Artinya bisa pakai visor ini Yang Snell, oke? Jadi tidak susah sih Jadi pilih salah satu Oke, kita lanjut ya Nah, ini sudah seperti ini Nah, kita lihat visornya Ya, visornya ada dudukannya ya Ada dudukan seperti ini Ini bagian belakang, ini bagian depan teman-teman Nah, ini belakangnya Nah, jadi dudukannya kita bengkokkan seperti ini Ya, masangnya Kenapa harus dibengkokkan? Agar mudah Ya Nah, sekarang udah begini Kita paskan ini Karena ini kancing ya Ini kancing Kita paskan ke Posisi yang tengah dulu Nah, caranya Begini Oke Ya, ini tengah Ini tengah Jadi, kalau kita Coba dekatkan ke sini Nah, caranya kita tekan aja Seperti ini Nah, udah bunyi klik Artinya yang tengah sudah pas Lanjut ya Kita lihat Sebelah Kirinya Nah, sebelah kiri kanan Kita atur aja Agar Pas juga Kancingnya Nah Pas juga kancingnya seperti ini Nah, kalau udah dipas Kita tekan Oke Nah, kalau nggak pas dia memang susah Nah, udah Asal bunyi tek Berarti sudah Oke Satu lagi Nah Sudah Hasilnya seperti ini teman-teman Oke Nah Nih Ini yang sudah kita pasang ya Oke Ya Jadi, kaca ini bisa naik turun Naik turun seperti ini Oke Nah, di bagian atas ini Ini ada karetnya Jadi Teman-teman Nggak usah khawatir Air jatuh ya Kalau hujanan Aman Oke Kemudian Bagian sini Ya Ketutup tuh Ya Banyak kaca-kaca Atau visor yang lain Yang Masih gantung ya Kebuka Ini ketutup Seperti ini teman-teman Oke Nah Itu adalah bagaimana Cara Memasang Visor Snail retro Pada helm Retro Ya Saat ini Kita pakai contoh Adalah helm car gloss Oke teman-teman Itu aja tutorialnya Jika teman-teman Berminat visornya Yang Gold Yang seperti ini Harganya 140 Yang silver 90 Dan smoke 90 Helmnya Car gloss Kita jual 200 ribu Dan beratnya Hanya sekilo Jadi kita bisa kirim Kemanapun Oke Thank you teman-teman Bye-bye